Halo guys, dan selamat datang di episode ke-15 dari FIFA 17 The Journey. Di video kali ini, Alex Hunter udah kembali pulang ke West Ham United setelah dia dipinjemin ke Newcastle. Dan sekarang kita bakal ngeliat dulu performa West Ham setelah ditinggal Alex Hunter. Sekarang mereka ada di peringkat ke-8, di mana itu masih di bawah target kita yang diminta sama board. Karena board itu minta kita masuk ke-6 besar dan jarak antara kita West Ham dengan peringkat ke-6 itu cuma satu poin. Jadi semoga aja di video kali ini kita bisa membawa West Ham masuk ke setidaknya peringkat ke-6 agar bisa mencapai target yang diminta sama board. Sekarang kita bakal masuk ke sesi latihan pertama di video kali ini. Gila ya beda banget suasananya di West Ham sama Newcastle. Gue udah mulai itu aja itu, kangen sama suara pelatihnya Newcastle si Dino yang aksen untuk kocak banget, asli. Oke, latihan kali ini adalah Close Control dan juga Speed Reblick. Jadi semoga aja kita bisa tampil bagus di latihan kali ini dan bisa meyakinkan 7 village untuk memainkan kita di pertandingan berikutnya. Eh Hunter, start. Oke, tebus boys. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, yuk. Pelan-pelan aja, yuk. Nice. 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 Oi, 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 sorry. 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 Yuk, langsung lari. Lari-lari, Hunter. Run, Hunter. Run, Hunter. Run. Finish. Finish. Yoi. Dapat bonus nggak? Dapat nilai A di sesi latihan kali ini. Kita dapat 19.000 poin dan mendapatkan nilai A. Jadi sekarang kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini yang susah nih kita harus balapan sama apa namanya ke main lain. Yuk, yuk, yuk. Ayo, Hunter. Use your pace, bro. Use your pace. You've got some pace, kan? Au. Ayo, ayo, ayo. Ada keeper juga lagi. Finish ke tiang jauh. Yoi, lumayan. Dapat nilai 6.000. Dan juga kita dinilai performanya sebagai nilai A. Di mana kita punya performanya bagus banget di latihan kali ini. Dan kita bakal melihat apa namanya. Progress yang didapat dari latihan kali ini. Baka ada stats yang naik. Ternyata ada agility kita bertambah jadi 73. Terus juga ball control jadi 70. Dan kita mendapatkan kepercayaan dari Slaven Village untuk jadi starter dari perlanyakan berikutnya. Karena kita udah berhasil menuhin starting bar di pojok kiri atas. Kalau boleh dibilang starting bar, gue gak tau namanya apa. Apa nih? Wuuuh. Is it the January upgrade? Itu kartu upgrade, bukan? I don't know. Sekarang sudah masuk Januari, jadi gimana namanya? Kalau food itu biasanya akhir Januari atau awal Februari itu suka ada kartu upgrade. Dan gue juga bakal pengen ngabisin beberapa skill points yang gue punya. Disini gue udah punya 5 skill points. Jadi gue bakal coba belanjain skill points-nya dengan meningkatin long shots. Dan juga dribbling. Karena kita bakal main di Liga Inggris yang tentu aja tuh level, apa namanya, permainannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di championship bersama Newcastle. Oke, game pertama kembali. Kamu Alexander? Bersama Wesham? Bisa aku bisa mengautografi? Sudah tentu, mate. Anytime, bro. Anytime, mate. Kamu tahu, antara kamu dan aku, kamu yang pertama yang pernah tanya. Asik. Kamu serius? Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa. Punya fans juga dia, Alexander. Itu ada Harry Kane. Apa yang terjadi, Harold? Gila sih, Alexander punya fans pertamanya dia. Gokil, gokil. Oke, kita bakal bermain sebagai striker di formasi 4-5-1. Kind of. Kita sekarang ada di peringkat ke-8, sedangkan Boro ada di peringkat ke-12. Jadi, semoga aja kita berhasil menangin pertamanya kali ini dan juga membawa Wesham meraih tiga poin. Gila, gila. Akhirnya kita kembali ke Premier League, coy. Ada match ball gitu. Keren abis. Asik, asik, asik. Setelah kita bermain selama beberapa bulan di championship, sekarang kita akhirnya kembali ke level tertinggi di setak bola Inggris. Kita lihat atakan Alexander bisa mempertahankan performa dia di championship dan membawanya ke Liga Inggris. Ada muah. Ada muah. Buang, buang, buang. Hampir. Lagi-lagi ada miskom antara Adian sama Kok Bona. Buang, 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 buang. Astaga, kejegolan. Oh, God. Bukan awal yang bagus nih bagi Washam inakit dan juga Alex Hunter. Ini harus ketinggalan terlebih dahulu dapat gol dan dibuat sama main Mendes Koro. Atas. Gokil. Ayo. Ayo. Shoot. Aduh. Masih ketepis sama Vitor Valdez. Snug. Oh, tiang. Oh, my God. Sendulah di Ok Bona masih kena tiang. Uff. Tapi Raja Alvaro Negeri deket ke tendangannya. Nice. Ayo. Ayo. Ayo, Bernard. Lari, Bernard. Ikut some pace. Bernard. Ah, he slow. Bernard. Wtf. Ah, Bernard. Gak di shoot doang. Oh, udah bagus tadi step-overnya. Tapi gak di shoot sama Vitor. Aduh, kejebolan 2-0. Negeri udah bisa bikin gol kedua buat Boro di pertandingan kali ini lewat tendangannya. Kek kirinya. Aduh. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ah. Yes. Dimitri Payet bisa gol ini dari sini. Semoga aja. Ayo, Paye. Dimitri Payet. With the free kick. Aduh. Melebar. Itis banget dari gawangnya Vitor Valdez. Torrey. Astaga, nyak. Rebound. Yes. Satu gol. Ayo, ambil bolanya. Ambil bolanya. Kita butuh satu gol lagi. Nice, nice. Lumayan. Sesungguhnya ada peluang kita buat menyelamatkan kebutuhan. Harold masuk. Hunter. Hunter balikin. Ah, sorry. Hurricane. Yuk. Shoot. Ah, melebar. Kendangan siapa tadi itu? Obiang, kalau nggak salah. Ini peluang terakhir nih. Kayaknya nih. Sendur. Ah, sampai nggak ada orang di situ. Oke, guys. Akhirnya pertandingan pertama Alex Hunter. Setelah kembali dari peminjaman, harus berakhir dengan kekalahan. Ini bener-bener bakal jadi, apa namanya, kayak blow banget buat West Ham. Soalnya mereka baru aja ditinggal sama Gerroth. Sedangkan kita, Alex Hunter yang tunjuk menjadi pengganti Gerroth Walker, gagal bikin gol ataupun asis, yang membuat West Ham meraih kemenangan. Gue nggak tahu nih. Gue ngerasanya di... Pas kita balik ke Premier League itu bener-bener, apa namanya, pertandingan itu susah banget. Kalau dimandingin sama di Championship, padahal level atau difficulty-nya tuh nggak ada yang gue ubah sama sekali, masih sama. Di Championship tuh, di Championship gue mainnya level-nya legendary, disini juga legendary, tapi gue nggak tahu kenapa ini bener-bener dua kali lebih susah dibandingkan dengan Championship. Jadi, sekarang kita bakal melihat progress yang didapat dari Hunter lewat pertandingan kali ini. Alex, hari besar untukmu hari ini, membuat Premier League pertama kamu mulai. Iya, tapi gue kalah. Gue nggak mau. Hunter's not great. Ehh... Grateful for the opportunity. Iya, gue cuma bersyukur dengan Gaffer untuk memberi aku kesempatan. Dan semoga ini adalah yang pertama dari banyak lagi yang akan datang. Halah sih, gue kurang bahagia. Halah sih, gue kurang bahagia hari ini, Alex. Apa-apa yang kamu bisa lakukan berbeda. Apa pendapatmu tentang kehilangan? It's unfortunate. I didn't get enough quality opportunities. I'm not sure what happened. We didn't play 90 minutes ago. Not sure what happened. Ini nih, gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu. Kenapa kita kalah? Wuh! Awalnya yang buruk bagi Hunter. Setelah kembali dari Newcastle. Setelah kembali dari Newcastle. Setelah kembali dari Newcastle. Setelah kembali. Setelah kembali dari Newcastle. Setelah kembali dari Newcastle. Setelah kembali. Setelah kembali sebagai tim. That's what I say. It's not funny. It's not funny. This game is funny. This game is funny. I don't believe it. This is just a game. Is the money we make just a game? All the people who feed their families with their club job. Is it a game for them? The little ones who look to us for inspiration. Just a game. Hmm. This means a lot more to a lot of people even if it means nothing to you. Fans deserves better to I know. Iyalah, fans deserves better. Those fans out there would give anything to do what we get paid to do. They deserve a lot better than what we just gave them out there. Okay. Kita dapat bonus jadi starter. Tapi kita nggak dapat bonus bikin goal. Pendapatan meningkat. Transfer value tetap nggak berubah. Followers jadi 165. Terus ada stats yang naik nggak? Kayaknya sih nggak ada lagi sama stats kayak di... Kayak apa namanya? Yang sebelumnya. Oh, gue baru sadar apa namanya. Ternyata kartu yang tadi itu... Kartu Timogdewik. Bukan kartu Januari upgrade. Oke. Pertandingan kedua di video kali ini adalah... Pertandingan kandang melawan Crystal Palace. Sekarang mereka ada di peringkat ke-17. Dan kita bakal bermain di London Stadium untuk pertama kalinya. Semenjak kita dipinjemin ke Newcastle. Jadi gue sangat... Gue sangat berharap kita bisa menang sih di pertandingan kali ini. Ayo. First home game kita harus menang. Supaya kita dapat 3 poin. Dan naikin peringkat kita di Classman Liga Inggris. Come on Alex. Oke guys. This is it. London Stadium. Stadion. Baru yang dipunya sama Wesam. Ini bekas stadion yang dipakai pras Olimpia. Ada 2012. Jadi Wesam berhasil apa namanya. Ngebit buat pakai stadion ini. Jadi milik mereka. Dan inilah alasan kenapa gue memilih Wesam. Untuk bermain di Jurni. Karena stadion itu bagus banget. Nah Orfeet. Aslinya itu bagus banget. Keren. Sumpah itu gue rasa kayak. Lu punya Wembley Stadium. Lihat. Buang 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 buang. Uff. Hampir aja. Hobi yang. Hunter. Yuk pelan-pelan dulu aja. Jangan buru-buru mainnya. Gini. Payet ke Bernard. Yuk. Creswell. Aduh. Tendangan. Masih cepetang. Sama Steve Mandanda. Yang pindah ke Crystal Palace. Dari Marseille. Atas. Ayo Puyate. Shoot. Asik. Tetapi sama Mandanda lagi-lagi dia. Menggagalkan. Menggagalkan. Dari West Ham. Si Steve Mandanda. Yuk. Pelan-pelan aja. Kita main-main bola aja. Sebentar. Tep. Tunggu masuk tuh. Si Creswell. Masih ke Hunter. Hunter. Eh. Hunter. First shot. Use your pace. Cut inside. Hunter. Eh. Left foot shot. Anju. Lagi-lagi di-block sama backnya. Creswell Palace. Hunter ke Obiang. Nice. Obiang. Shoot. Asik. Akhirnya. West Ham berhasil unggul di pertandingan kali ini. Lewat gol yang dicetak sama Pedro Obiang. Memangkan hasil umpan dari Alex Hunter. Dan juga ini adalah kontribusi pertama Hunter bagi West Ham. Setelah dia dipinjemin ke Newcastle. Dimana Alex Hunter berhasil dicetak satu asis. Yang membuat Pedro Obiang mengetak gol ke gawang Crystal Palace. Come on you Irons. Yuk. Payet. Ke Hunter. Hunter ayo Hunter. Lari Hunter. Lari Hunter. Wah. Sialan. Lagi-lagi ketahan sama BDK Palace. Sendul. Uh. Aduh. Winston Reed. Sendulannya masih ketangkep. Surna Steve Mandanda. Obiang. Ke Masuaku. Hunter. Hunter. Left foot. Ah. Right foot yang menang-menangnya lemah. Kurang power asli. Kalau lebih kenceng sedikit aja. Bisa gol itu. Ayo. Lanzini. Little Messi. Lanzini. Iya. Hunter. Left foot. Aduh. Leber pulang terakhir dari Alex Hunter sekaligus menjadi akhir dari pertandingan antara West Ham United berlawan Crystal Palace. Alex Hunter berhasil bikin satu asis. Tadi dia ngasih asis ke gol yang dicetak sama Pedro Obiang. Cuma Alex Hunter sebelah ini masih belum bisa bikin gol di Framer League. Cuma apa namanya. Yang penting West Ham berhasil meraih kemenangan. Dan kita dapet 3 poin. Yang membuat poin kita nambah di kelas meniga inggris. Sekarang kita bakal ngeliat progres yang didapet dari Alex Hunter dari pertandingan di video kali ini. Jadi. Di mana kita akan mengecelebrasi kekuatan kita? Stats juga masih gak ada yang naik. Cuma. Tanya kita sedikit lagi. Ada beberapa stats yang naik. Dan kita akhirnya mencapai setengah dari 71. Oke guys. Sampai sini dulu buat video kali ini. Kita udah mainin 2 pertandingan di Liga Inggris. Semenjak Alex Hunter pulang ke West Ham United. Di mana pertandingan pertama kita kalah 2-1 melawan Borou. Tapi di pertandingan kedua. Kita masih menang atas Crystal Palace. Di mana Alex Hunter ngasih asis ke gol yang dibuat sama Pedro Obiang di pertandingan kedua. Dan untuk video berikutnya kita bakal bermain di FA Cup melawan Chelsea. Dan ini bakal jadi pertandingan yang sangat sulit. Karena West Ham itu secara kualitas menurut gue masih di bawah Chelsea. Tapi semoga aja di video berikutnya kita bisa bermain maksimal dan mengalahkan Chelsea di FA Cup. Jadi itu dia buat video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.